Mbak Raymond, kamu bisa ke rumah sakit gak? Aku sakit, aku gak ada yang nemenin disini Kamu ini apa-apaan sih? Memangnya kamu gak bisa yang ngurus diri kamu sendiri? Memangnya kamu gak punya keluarga yang bisa ngurusin kamu? Kamu ini sebenernya siapa sih? Aku ini seringnya Siapa yang bolehin kamu megang HP aku? Udah berani kamu ya? Kok kamu malah marah sih? Bukannya harusnya kamu ngejelasin siapa yang nelfon? Siapa itu? Dia ini cuma nangkan kerja Gak lebih Cuman rekan kerja? Tapi kok bisa ya sedekat itu? Permisi Siapa? Saya mau ketemu sama Mbak Raymond Mbak Raymondnya ada Sayang, please sayang Kamu kali ini harus percaya sama aku Aku beneran gak ada apa-apa Dia juga gak ngejar aku Sayang, yuk ya Ah, udah lah Aku sama Safira Sebentar lagi akan menikah Dan kamu harus setuju untuk itu Ya gak masalah sih mas Kamu mau nikah sama Safira Atau sama perempuan manapun Terserah kamu Kok responnya gitu aja sih? Pokoknya marah Jadi Kamu setuju? Aku nikah lagi? Iya Gak apa-apa mas Yang jelas Setelah kamu nikah lagi Kamu harus pergi dari rumah ini Maksud kamu? Ini kan rumahku Jadi Kamu gak bisa dong Kamu cerah aku dari rumah ini Kamu lupa ya Kalau kamu udah nyerahin seluruhnya Kepemilikan rumah ini sama aku Mas Ini ada berkas yang harus kamu tanda tanganin Berkas apa ini sayang? Aku kurang tahu sih Tadi aku ketemu sama Papa Terus dia ngasih berkas ini Untuk kamu tanda tanganin katanya Kenapa gak diangkat mas telponnya? Oh gak apa-apa Nanti aku bisa telfon balik kok Rumah ini aku berjalan mulus Waktunya mulai rencana selanjutnya Kamu mau tahu Isi berkas itu apa? Memang apa isinya? Berkas itu adalah Surat pernyataan balik nama Kepemilikan rumah ini mas Dan surat pernyataan Kalau kamu akan mundur Dari jabatan kamu Sebagai direktur utama Di perusahaan Papa Dan menyerahkan jabatan tersebut Sepenuhnya ke aku Tanpa menerima sedikitpun Kompensasi dari perusahaan Enggak Ini gak mungkin Ini penipuan namanya Karena kamu maksa aku Untuk tanda tangan berkas itu Maksa? Aku gak pernah maksa kamu Tanda tangan berkas itu mas Kamu yang tanda tangan sendiri Tanpa baca dulu Isi berkas itu apa Jadi gimana Safira? Kamu masih mau Sama laki-laki tercundang Gak dia? Safira Safira Kamu mau kemana? Jadi tunggu apa lagi mas? Silahkan kamu juga keluar dari rumah ini Kir Kamu jangan ngusir aku ya Please Kir Aku mohon Kasih aku kesempatan sekali lagi Aku janji Bakal perbaiki semuanya Gak ada kesempatan Untuk laki-laki pengkhianat Kayak kamu mas Sekarang kamu pergi dari rumah ini Dan sampai jumpa Di penandilan agama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!